Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ilyas Abdul Jalil Mahasiswa S1 TDP Elektro UNS Angkatan 2020 Dengan NIMI 0720028 Disini saya akan menjelaskan Mengenai proyek kreatif yang saya buat Yang berjudul Bintu Otomatis Kontrol Internet Berbasis Ultrasonic dan Mikrocontroller Untuk latar belakang Ailat ini dibuat Yaitu pintu konvensional Sangat rawan menjadi tempat penyebaran Penyakit COVID-19 Maka dari itu diperlukan sebuah sistem Bintu otomatis untuk menanggulangi Masalah tersebut Pintu otomatis kontrol internet dan sensor Ultrasonic ini dibuat agar pintu Dapat terbuka tanpa adanya sentuhan Di area pintu Kemudian Cara kerja rangkaian Pada rangkaian terdapat Tiga bagian komponen yaitu komponen input Yang berupa sensor ultrasonic Dan aplikasi blink Komponen proses Yang berupa kontroler Node MCU SP8266 Dan komponen output Yang berupa motor servo dan LCD Untuk diagram cara kerja Dapat dilihat pada gambar Yaitu terdapat dua komponen input Yaitu sensor ultrasonic Dan aplikasi blink Pada masing-masing komponen input ini Mendeteksi apakah Menerima perintah untuk membuka pintu Jika iya Maka Kedua komponen ini Mengirimkan sinyal Ke mikrokontroller Namun jika Tidak menerima perintah Untuk membuka pintu Maka LCD akan menampilkan Tidak terdeteksi Seperti itu Kemudian Jika sensor ultrasonic Mendeteksi adanya manusia Di depan pintu Atau aplikasi blink Menerima perintah Atau tombol pada aplikasi blink ini Dipencet oleh pengguna Maka Kedua komponen input ini Mengirimkan sinyal Ke mikrokontroller Lalu kemudian Dari mikrokontroller ini Diteruskan ke LCD Agar menampilkan Pintu terbuka Dan Servo bergerak Untuk membuka pintu Kurang lebih seperti itu Untuk cara kerja rangkaian Kemudian Kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihannya Yang pertama Alat ini Dapat mencegah Penularan COVID-19 Di area pintu Yang kedua Pengguna tidak perlu Mencetuh pintu Untuk membukanya Dan Pengguna dapat Membuka pintu Dengan internet Melalui aplikasi blink Kemudian Kekurangannya Alat ini Belum dilengkapi Alarm anti-maling Ketika pintu Dibuka secara paksa Dan fitur internet Masih terbatas Jangkauannya Karena menggunakan Wi-Fi Kemudian Berikut adalah Demonstrasi Alat Ini Kemudian Berikut adalah Demonstrasi Dari Pintu otomatis Yang telah Dibuat Prototipenya Untuk yang pertama Kita gunakan Input manual Melalui aplikasi blink Disini Yang digunakan adalah Aplikasi blink terbaru Yaitu blink IOT Disini sudah Dibuat Rangkaian Di blinknya Sudah dibuat Untuk Konektivitas Ke Nodo MCU Kemudian Kita coba Untuk Membuka pintu Melalui aplikasi blink Cukup kita Nah disini Pintu terbuka Nah kemudian ketika Dipencet lagi Pintu tertutup Kemudian yang kedua adalah Menggunakan input Dari sensor ultrasonic Ketika tangan Didekatkan Ini adalah simulasi Ketika ada orang Di depan pintu Maka pintu akan terbuka Kemudian ketika Tangan diangkat Ini atau Menendakan Kalau di depan pintu Tidak ada manusia Nah disini Sensor ultrasonic Tidak mendeteksi Lalu pintu akan Menutup kembali Baik terima kasih Atas perhatiannya Saya mengucapkan Terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih